Terima kasih. Cuma bedanya kalau sekarang aku kan terbagi ke luar negeri menemani suaminya. Ini emang pernyataan suami juga gak sih? Untuk orang yang tertekan. Oh enggak. Memang sejaman aku sudah bosen aja sama dunia musik. Memang aku udah fokusnya ke dunia dagang aja. Ini Mbak Kadi Waris ini duduk anak-anak tadi? Pastinya. Kalau Kadi Waris ini udah dibuat. Gak usah pusing. Anak-anak kerja sendiri cari duitnya. Ini ya doain aja. Ini kan gak tau kalau mereka kejadian atau kalau mereka ke TN. Aku jujur gak ngerti. Tapi ya betul. Mudah kan kalau anaknya senang ya aku bener-bener bahagia sih. Kemarin itu dia disepil sama Bunda. Katanya siapa yang kondangan baru itu pacarnya gitu. Itu ya namanya juga aku tuh iseng. Itu demi Allah aku iseng gitu. Itu kondangan. Eh di bawah ada orang. Jadi ya kalau aku bilang pacarnya itu aku iseng untuk aja. Namanya aku juga ceplos-ceplos ya gitu. Jadi aku gak tau apakah mereka pacaran emang. Enggak sama sekali belum tau. Dan emang belum ketemu El. Katanya ada yang bilang yang emang Bunda sebenarnya maka comblang. Yang juga lewat bisa gitu. Loh iya kalau itu kan sempet begitu kan saya dekat si El juga. Aku denger dari siapa itu. Itu ada si Sifat tuh lagi. Eh tuh bisa tuh. Kenalin dong gitu loh. Eh kok kenalin dong. Deketin dong gitu kan. Maksudnya sebenarnya udah kenal. Setelahnya udah main bareng. Itu duketin tuh cepat. Cuma melangin gitu. Cuma iseng gitu-gelanya untuk itu doang gitu. Tapi sejauh ini Bunda kenal. Apa ingin bagaimana bersama akhirnya? Pengen coba kenalin dia sama anak-anak sebelumnya. Jika sesuatu. Aku sih baru pertama kali. Cuma sekali ketemu ya. Mungkin karena Bapaknya Bapak lagi di launchingin Rossa. Lokumentarnya. Masih ketemu di mahasilan filmnya Rossa. Jadi namanya juga pertama kali kenal. Pasti ya masa cember-cember mungkin. Terus impresionnya sih baik, humble gitu. Berbales makanan juga Bunda? Iya sering dikirimin makanan sebelum. Waduh ini harus bales. Harus bales nih ya kan. Karena aku sebenarnya jujur gak terbiasa untuk makanan. Tapi karena udah dua kali dikirimin makanan, mau gak mau kok harus bales ya kan Baru kirimin makanan udah dikirim lagi balik lagi, jadi yaudah kalah, kalah, kalah inilah, kalah cepet gitu Tapi ini kok udah restu gak sih? Loh kalo restu sih aku merestuin anak-anak dengan siapa aja yang membuat mereka bahagia Asal mereka bahagia, kalo mereka gak bahagia ya aku merestuin mereka untuk lu pisah gitu Karena kan intinya kehidupan adalah kalo kamu tidak berbahagia dengan apa yang disini Meliling kamu dengan hubungannya toksik, kemudian kamu cabut aja Sebelum Janur Kuning bener-bener anda berdiri tegakkan Jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah Tapi kan pada saat pilih-pilih juga pilih jangan sembarangan Dalam arti kamu juga harus bener-bener pilih yang mana yang paling enak buat, paling nyaman sama kalian Tapi dari Elia sendiri udah ceritain belum sih bun? Dari Elia sendiri udah ngomongin sendiri, jelasin, curhat Wah kalo kita semua ngeceng-cengi doang, jadian belum gitu doang Tapi sempet bunda ngasih pesan juga katanya, aku bukan umur tua yang galak loh gitu Karena aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva, aku kan ada Tisa, ada Alisa ya kan Jadi, dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapa beropi, itu aku ngomong Karena aja, pokoknya Maya Istianti adalah waktu yang sangat enak Tapi emang tipikal bunda begitu ke nanti calon-calonnya ke anak-anak atau tegas atau tegas atau memang? Kalau enggak, aku mau memberikan sebuah bebasan untuk mereka Karena mereka sudah bukan anak kecil Mereka sudah 25 tahun ke atas gitu kan Cuali dulu doang ya 25 tahun tuh udah gak bisa kita atur sebagai anak ya kan Karena mereka sudah punya dunianya dan mereka sudah mandiri, sudah bekerja Jadi kita sebagai orang yang hanya bisa memberikan pengarahan Dalam arti pengarahannya bukan maksa Tapi memberikan sebuah kabaran bahwa hidup itu begini loh gitu Jadi kalau misalnya mau ke, aku ngatur anak-anak gak mungkin Masa kemarin yang nyisul sifat ke Bali, itu maksudnya Bahaya izin atau cerita kemudiannya bisa lebih kemana? Ya cuman mau ke Bali, ya gitu aja udah Aku kan bukan, nah enggak kepo Dan gak mau tahu detail, kamu ngapain aja anak kan gak mungkin Aku bukan ibu yang mau tahu detail, gak usah anak suami aja yang aku gak mau tahu kan gitu Ibaratnya gak mau tahu detail gitu loh Bukan aku gak benar, mesti aku benar-benar Aku menghargai juga privasi Apakah itu suami, apa bantu anak Aku karena aku juga mau dihargai berapa sebetulnya Jadi aku benar-benar, aku benar-benar Aku benar-benar melakukan mereka karena seperti mereka mau melakukan Oh iya ya, tetap yang cukup punya cucu pun Pasti itu ya Harapan yang belum ada sejarah di seorang maya Jadi apa ya, lucu Karena tadi kayaknya mulai pusing dengan orang Manggil bunda-bunda-bunda, kayaknya sudah banyak bunda Ini banget aja namanya Bu Oda ya, Oba Bunda ya Sekolah udah banyak banget yang panggil bunda-bunda, gue bingung sekarang Kalau zaman dulu kan paling gue cuman Bunda Yvette, Bunda Dorce, apa Bunda gue gitu Sekarang udah banyak bunda, jadi gue pengen ganti Jadi Oda aja deh sama bunda Ada kita lihat khususnya sih untuk menantu Di mata bunda itu seperti apa gitu Bapak? Kurbrehal cucu pun Menargetkan untuk anak-anak Segera cepat Atau mungkin ada cucu Atau bagaimana sih dari Bunda? Bapaknya sudah bayarin Bapak? Kalau bertiga rasanya kan Aneh ya, karena kan itu ada tiga keluarga yang Gak bisa dikabungkiri satu Tapi kalau mau bertiga ya silahkan selesai Walaupun secara fitos ya kan Aku pernah mengalami Bapak aku menikah bersama Akanku barengan tahunnya bercerai dua-duanya Jadi ya, ada traumatik disitu Tapi kalau mereka mau menikah barengan ya Kenapa tidak gitu Tapi ya sekali lagi Kadang-kadang ada Kan kita semangat lagi Kita gak bisa memaksakan tiga dirinya menikah bareng Eh, itu pikir anak itu Barang, ya kan disuruh-suruh Tapi kan benar-benar yang Anak-anak pasti benar-benar yang Aku udah pernah ngomong kelari